Pemerintah sudah memutuskan idul adha jatuh 29 Juni. Untuk menyebut Hari Raya Kurban, Festival Kambing digelar di Banyumas. Festival yang satu ini bikin juri kewalahan karena diikuti ratusan peternak kambing. Ratusan peternak ini berbondong-bondong mengikuti festival. Bukan sembarang festival, festival ini diikuti kambing-kambing. Para peternak antusias mengikuti lomba ternak unggul di Desa Dermaji. Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Rata-rata peternak membawa 5 hingga 10 ekor kambing untuk dinilai tim dewan juri. Kontes kambing ini pun disambut antusias warga. Saking banyaknya peserta, panitia kewalahan melakukan penilaian. Berbagai jenis kambing unggulan seperti jenis jawarandu, sanen, hingga peranakan kambing etawa ikut ambil bagian. Sejumlah kriteria diterapkan panitia dalam lomba antara lain kondisi kesehatan kambing, berat badan, hingga kondisi kelincian ternak. Gak cuma itu, peternak juga harus memperhatikan perawatan kambing. Perawatan ini ya kemudian pakan yang cukup, terus kebersihan kandang, terus kambing dimandiin gitu Pak. Minimal 2 minggu sekali lah, kalau udah kelihatan kotor. Kontes ternak kambing digelar oleh pemerintah desa sebagai ajang silaturahmi antar peternak untuk menyambut idulat ha. Menurut peserta, festival ini bisa meningkatkan harga jual kambing bila masuk dalam kriteria penilaian juri. Mar Dianto melaporkan dari Pajumas, Jawa Tengah.